Film dibuka, ini adalah Jane. Jane sebagai mionir yang baru. Jane siap membantu untuk melawan para monster bayangan. Di saat itulah, Thor melihat si penjagal dewa, yang ternyata adalah Gor. Keduanya pun bertarung dengan sangat sengit, namun pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Thor. Thor mengatakan pada dewa Zeus, kalau ia membutuhkan bantuan para dewa, untuk menghabisi seorang penjagal dewa yang bernama Gor. Namun, dewa Zeus dengan santai menolak permintaan Thor, dan langsung membongkar penyamarannya. Dewa Zeus yakin kalau Gor tidak akan bisa sampai di interniti, karena ia tidak memiliki kuncinya. Sedikit informasi interniti adalah sebuah tempat, yang bisa mewujudkan apapun permintaan seseorang. Yang bisa sampai di sana, karena hal itu Thor dan teman-teman pun terpaksa memberontak. Dan melawan para pengawal dewa Zeus. Aksi Thor dan teman-temannya membuat dewa Zeus murka. Jadi, ia pun melemparkan Thunderbolt ke Kor yang membuatnya hancur berkeping-keping. Hal itu tentu saja membuat Thor sangat marah. Jadi, ia pun membalas serangan dewa Zeus dengan menggunakan Thunderbolt. Akibat hal itu, dewa Zeus akhirnya terluka sehingga Thor dan teman-temannya berhasil kabur. Dan mencuri Thunderbolt. Gor tentu saja dibantu oleh para monster bayangan, yang langsung menyerang Jane serta Valkyrie. Di awal pertarungan Thor dan teman-temannya berhasil unggul melawan Gor. Namun karena mereka berada di dunia bayangan, Gor lagi-lagi berhasil membalikan keadaan. Jane dan Valkyrie berhasil diserang oleh Gor. Sehingga mereka berdua berada di ambang kematian. Melihat hal itu, Thor akhirnya memutuskan untuk membawa mereka semua kembali ke New Asgard. Gor yang melihat hal itu tak ingin kehilangan Stormbreaker. Jadi, ia pun mencoba merampas Stormbreaker dari tangan Thor dan berhasil mendapatkannya. Di Internity, Gor menggunakan kekuatan Biforce dari Shockbreaker untuk membuka pintu Internity. Tak lama kemudian Thor juga akhirnya tiba di tempat tersebut. Sebelum menghadapi Gor, Thor menemui anak-anak dan meyakinkan mereka untuk menjadi seseorang yang pemberani. Setelah itu, semua anak mengambil benda-benda sebagai senjata mereka. Kemudian Thor membagikan kekuatannya pada mereka semua. Setelah mendapatkan kekuatan, semua anak-anak dan Thor langsung menyerang semua monster bayangan yang ada di sana. Berkat kekuatan Thor, semua anak-anak menjadi sangat kuat. Sehingga mereka bisa mengalahkan para monster dengan sangat mudah. Selagi anak-anak berhadapan dengan monster bayangan, Thor kini harus melawan Gor seorang diri. Tanpa bantuan Stormbreaker-nya, Thor menjadi sangat lemah di hadapan Gor. Ia bahkan hampir terbunuh dengan menggunakan pedang Nitro Softword. Di tengah situasi itu, Jane tiba-tiba datang ke tempat tersebut. Jane kembali mengambil Mjolnir, dan menggunakan kekuatannya untuk membantu Thor. Thor lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil kembali Stormbreaker-nya. Setelah mengambil Stormbreaker-nya, Thor langsung menyerahkannya pada Axel untuk membawa semua anak kembali ke New Asgard. Setelah memastikan semua anak kembali dengan selamat, Thor langsung melanjutkan pertarungannya melawan Gor. Ia kemudian berhasil mengunci pedang Nitro Softword. Sehingga Jane mengambil kesempatan itu untuk menghancurkan Nitro Softword dengan menggunakan Mjolnir. Saat pedang Nitro Softword akan bersatu kembali, Jane langsung mengurung serpihannya di dalam Mjolnir. Untuk kemudian dihancurkan. Karena Thor sibuk memperhatikan Jane. Ia tidak sadar kalau Gor kini sudah berhasil masuk ke dalam interniti. Thor kemudian mencoba menyadarkan Gor agar ia kembali ke jalan yang benar. Awalnya Gor tidak peduli dengan apapun yang Thor katakan. Namun saat ia melihat Thor memeluk tubuh Jane. Gor tiba-tiba teringat pada putrinya. Alhasil Gor pun memutuskan untuk meminta agar putrinya dihidupkan kembali. Tak lama kemudian, Love akhirnya muncul di hadapan Gor. Gor akhirnya menangis bahagia.